Intro Selamat malam pemirsa, TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv. Bersama saya, Mesa Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Intro Hadapi banjir, Dewan minta drainase dapat perhatian. Upaya pangkas mata rantai distribusi pangan beras. PLN salurkan bantuan pasang baru listrik bagi 575 warga. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Mengantisipasi banjir, DPRD Kota Semarang meminta drainase di Kota Semarang dapatkan perhatian lebih. Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga diminta dimaksimalkan. Supaya banjir saat hujan deras mengguyur Kota Semarang tidak terulang. Pengalaman banjir di Jalan Raya Kaligawi, Jalan Mukti Harjolor, saat hujan deras mengguyur Kota Semarang pada selasa malam menjadi perhatian serius DPRD Kota Semarang. Ketua DPRD Kota Semarang meminta supaya upaya-upaya pengerukan sedimentasi terus dilakukan. Khususnya di drainase-drainase yang menuju ke sungai besar. Sebab dikhawatirkan masih banyak sumbatan-sumbatan yang dapat mengganggu aliran air. Selain itu, untuk mengurai banjir saat hujan deras melanda Kota Semarang, PM Kota Semarang diminta juga melakukan koordinasi lintas sektoral dan instansi. Sebab sejumlah sungai besar di Kota Semarang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau BBWS Pemali Juwana. Sehingga sistem pompa dapat lebih dimaksimalkan dan tidak saling lempar tanggung jawab saat terjadi banjir. Mendorong nih pemerintah Kota Semarang supaya segera diturunkan timnya untuk pemenang drainase-drainase dan sub-drainase. Untuk sungai-sungai besar, rambutnya sudah dinormalisasi. Walaupun ada beberapa yang belum. Hanya persoalannya tidak cukup untuk normalisasi sungai. Kalau sub-drainase-drainase-nya itu tidak dibenahi. Itu kan akses yang menuju ke sungainya ini yang sebetulnya banyak sumbatan. Itu segera diperbaiki, dinormalisasi juga agar hujan. Ini kan hujan baru tiga kali. Tiga kali kalau nggak salah atau empat kali. Itu kalau nanti sudah musim hujan kayak gitu, begitu hujan nggak ada, nggak bisa ngeresep lagi. Karena sudah sering hujan. Ini saja sudah lama. Artinya beberapa bulan nggak hujan, hujan saja nggak bisa ngeresep loh air itu. Jalan Raya Kaligawe dan Mukti Harjolor sendiri sempat terendam banjir pada Rabu Siang. Akibat dari hujan deras yang terjadi pada selasa malam. Akibat banjir ini, aktivitas warga sempat terganggu karena ketinggian banjir di sejumlah titik hampir 50 cm. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara tim badan anggaran DPRD Kota Semarang, bersama dengan pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang menyetujui dan menetapkan besaran APBD Murni tahun 2024 sebesar 5,4 triliun rupiah. Persetujuan dan penetapan APBD Murni Kota Semarang sebesar 5,4 triliun rupiah ini dilakukan kami siang dalam sidang paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda persetujuan bersama penetapan APBD Kota Semarang tahun 2024. DPRD Kota Semarang sebagai representasi dari warga Kota Semarang secara aklamasi menyetujui APBD Murni tahun 2024 yang telah dibahasnya dalam badan anggaran bersama dengan tim eksekutif atau pemerintah Kota Semarang. Pendapatan sendiri ditetapkan sebesar 5,2 triliun rupiah, sedangkan belanja sebesar 5,4 miliar rupiah atau defisit sebesar 229 miliar rupiah. Atas penetapan APBD ini, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman berharap nantinya di tahun 2024 dapat langsung diserap. Dewan juga meminta supaya target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai. Harapan kami setelah disahkan, segera dilaksanakan, baru fungsi kami sebagai pengawasan yang kita lakukan dengan teman-teman sesuai dengan topoksi masing-masing. Eksekutif kan mencoba untuk meningkatkan itu terus. Kami juga selalu diskusikan, jangan sampai target itu dipaksakan. Artinya target itu dipaksakan, nantinya tidak bisa realisasikan juga eman-eman gitu loh. Jadi yang paling tidak melalui kajian-kajian, seperti parkir semisal. Sementara itu, Wali Kota Semarang mengaku, APBD yang ditetapkan akan diprioritaskan ke sejumlah program, seperti kesejahteraan masyarakat, penanganan stunting, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Mengenai adanya defisit, menurutnya nanti akan ditutup dengan dana-dana lain, seperti hadiah lomba dan lainnya. Masih kayak dulu lagi ya, jadi yang pertama pasti kesejahteraan masyarakat, baik penanganan stunting, kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, dan inflasi. Tapi tidak lupa juga masalah infrastruktur dan investasi. Karena itu menjadi satu bagian yang merupakan kebijakan juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, itu fokus selain juga ya pasti yang lainnya kesehatan, pendidikan. Tapi yang menjadi prioritas seperti tahun 2023, ini 2024, ini kan juga kondisi ekonomi, kondisi pangan juga belum baik gitu ya, belum recovery lagi karena ada salah satu fenomena El Nino dan sebagainya. Kita berharap saat memasuki awal tahun, program-program dapat segera dijalankan dan anggaran lekas terserap dan pendapatan memenuhi target. Dari Semarang, Tutup Carita, melaporkan. Upaya pangkas mata rantai distribusi pangan beras, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Putih. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Soekjakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Soekjakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Putih. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikuti pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran B20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Soekjakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Soekjakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa untuk menekan harga bahan pangan yang melambung tinggi, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama Pemkot Semarang menghadirkan kios Pandawa Kita. Keberadaan kios Pandawa Kita diharapkan mampu menekan laju inflasi. Kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah bersama Pemkot Semarang menghadirkan kios Pandawa Kita untuk menekan laju inflasi di provinsi ini. Kios Pandawa Kita yang berada di pasar kanjangan Semarang akan menjadi kios rujukan harga bagi pedagang beras lainnya dalam menjual kepada masyarakat. Dalam mengoperasikan toko ini, Pemkot Semarang berkolaborasi dengan badan usaha milik petani, BUMP Lumpang Semar Sejahtera Semarang, BUMP Wijaya Kusuma Pangan Mandiri Cilacap, dan BUMP Sukoharjo Makmur Pangan Sejahtera, di mana Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Sukoharjo adalah daerah yang merupakan lumbung padi. BUMP Lumpang Pangan Mandiri Cilacap maupun Sukoharjo adalah daerah yang merupakan lumbung padi, yang ataupun sumberus padi, sehingga ini inisiatif dari Kota Semarang dan juga dari Kepala Kantor BI Jawa Tengah untuk diadakan kerjasama, sehingga dari perwadah tersebut akan memberikan pasokan, pasokan ke Kota Semarang, dan ini ada kerjasamanya dalam bentuk secara tertentu. Sehingga di pasar kanjangan inilah nanti ada kiosk Pandawa kita, dan kita harapkan ini akan menjadi food station untuk di Kota Semarang. Toko Pandawa kita ini merupakan terobosan dari TPID Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang, sebagai upaya solusi untuk menekan dan mengendalikan harga komoditas pangan di Provinsi Jawa Tengah. Harapannya memang ini ke depan kapasitas berasal yang kita jual ini akan bertambah, sehingga akan efektif Toko Pandawa kita ini menjadi market price reference, sehingga nanti harga-harga di luar dari Toko Pandawa kita ini bisa mengikuti harga yang kita tetapkan di sini. Dan ini merupakan kerjasama terobosan dari TPID Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Saat ini harga beras medium di pasaran dijual Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram, dan hadirnya kiosk Pandawa kita bisa dijual dengan harga di bawah Rp13.000 per kilogram. Pemkot Semarang juga meluncurkan aplikasi Siharpa atau Sistem Informasi Harga Pangan. Siharpa merupakan aplikasi milik Disperinda, Kota Semarang, yang berfungsi memantau serta mengevaluasi kualitas dan harga beras setiap hari. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah harga cabai yang melambung, kini giliran harga kedelai diam-diam juga ikut naik. Harga kedelai yang akan mencapai Rp13.000 per kilogram, berdampak pada ukuran tahu dan tempe yang semakin mengecil. Hal ini membuat pedagang tahu tempe di pasaran mengalami penurunan omzet. Sepi pembeli, inilah yang dirasakan para pedagang tahu dan tempe di Pasar Mijen, Kota Semarang. Pedagang mengatakan dampak naiknya harga kedelai yang mencapai Rp13.000 per kilogram membuat tahu dan tempe dalam beberapa hari terakhir ukurannya semakin mengecil dibandingkan produksi tahu tempe pada pekan lalu. Meski mengecil untuk harga, masih tetap sama. Satu tempe plastik ukuran seperempat jual Rp6.000. Sementara tahu ukuran kecil dijual Rp8.000 per plastiknya. Dan tahu besar dijual Rp10.000 per bungkusnya yang berisi 10 biji. Imbas semakin kecilnya ukuran tahu dan tempe diakui pedagang membuat lapaknya tak dilirik pembeli. Akibatnya penjualan mereka juga turut menurun. Tidak naik, cuma dikurangi. Dulu tebal, sekarang nipis. Tahuannya ya sudah. Dulu juga besar-besar, sekarang ya... Tidak kecil-kecil ya? Ya. Pada berkurang, karena itu dulu penyel besar-besar. Dikirai saya yang kurangin. Saya nggak bikin dari pabri. Dulu banyak pemerintah sekarang yang masih kisih. Dulu habisnya banyak yang sekarang cuma bergantung. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai yang sebelumnya sempat diangka Rp7.000 per kilogramnya. Sehingga produksi tahu tempe dapat normal kembali dan penjualan tahu tempe kembali meningkat. Dari Semarang, Tutup Carita, melaporkan. PLN seluruhkan bantuan pasang baru listrik bagi 575 warga. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20. Kemudian, kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk kemarin pameran. Untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Jadi, untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20. Kemudian, kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap, rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. LATU LIFE ACTIVE SERIES FLAWLESS PRESS POWDER FLAWLESS NATURAL Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM. agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas pendudangannya adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20. Kemudian, kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN Persero memberikan bantuan pasang baru listrik untuk 575 warga kurang mampu di desa Wonoroto, kecamatan Watumalang, Wonosobo. Bantuan tersebut untuk mempercepat pembangunan melalui pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. PLN bersama mitra kerja berkolaborasi memberikan bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis. Program BPBL merupakan kontribusi PLN dalam meningkatkan hajat hidup orang banyak. Mereka yang berhak mendapat bantuan BPBL adalah masyarakat kurang mampu yang telah divalidasi oleh kepala desa, lurah, serta pejabat setempat. Program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi. Bantuan BPBL diberikan kepada masyarakat meliputi tiga titik lampu dan satu kotak kontak. Untuk 575 rumah dengan daya 900 volt ampere dan pulsa listrik masing-masing senilai 100 ribu rupiah. Kami siap bersinergi, berkolaborasi, siap menjalankan perintah yang ditugaskan kepada PLN untuk melistriki listrik ke seluruh masyarakat sehingga harapan kami melalui bantuan ini seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan. Dan seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki listrik sehingga rasio elektrifikasi kita bisa mencapai 100%. Masyarakat menyambut antusias atas bantuan ini. Wardoyo, salah seorang warga penerima bantuan dari desa Wonoroto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan BPBL yang diterimanya. Ini saya juga mencapai saluran listrik gratis. Saya mencapai saluran listrik, saya mencapai saluran listrik untuk mencapai seluruh masyarakat ini. Ini saya mencapai saluran listrik gratis. Semoga PLN tetap berjaya. Peresmian bantuan ini juga dihadiri langsung oleh staf ahli Direktur Pembinaan Program Ketenagaan Listrikan, Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM, Hari Purnomo, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Herizal, dan Manager PLN UP3 Purwokerto, Deni Fitrianto. Dari Wanosobo, Restu Indah melaporkan. sekaligus menutup jumpa kita di kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv.slive. Saya minta Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Selokal Tim Park merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Tuntang, Kabupaten Semarang. Taman rekreasi tematik keluarga ini mengusung konsep keharifan lokal yang berlokasi di antara Kabupaten Semarang dan Salatiga. Selokal Tim Park memiliki 25 wahana dan dibagi menjadi 5 zona. Di antaranya zona pesisir, zona balantara, zona sagara prada, zona kamayai, dan zona araria. Saat pertama kali masuk kita akan disambut langsung dengan zona pesisir. Di sini ada wahana raksasa yang diberi nama Cakrawala. Kita diajak menaiki gondola, kemudian berputar hingga ketinggian 33 meter. Selain itu, ada zona araria yang menjadi salah satu zona favorit. Di tempat ini menyajikan beragam wahana yang membawa sensasi ekstrim. Seperti wahana bengak-bengok, paku bumi, obat abit, dan likaliku. Wahana bengak-bengok yakni berbentuk lingkaran, maju mundur dan berputar di atas rel setengah lingkaran. Menaiki ini akan membuat kita teriak sepuasnya. Sedangkan wahana paku bumi membuat kita merasakan sensasi melayang dari ketinggian puluhan meter. Wahana favorit lainnya yakni likaliku. Wahana ini layaknya roller coaster yang bisa meluncur dari ketinggian 12 meter dengan jalur berlikaliku dan laju yang cepat. Zona segarap rada juga tak kalah serunya. Di zona ini banyak wahana yang cocok untuk kita bersantai dan bermain. Dengan wahana tematik seperti ini, di Jawa Tengah hanya ada di Saloka dengan luasnya kurang lebih 12 hektare dan dilengkapi dengan 25 wahana. Nah, total wahana yang kita miliki ya 25 itu terdiri dari beberapa kategori wahana. Ada wahana yang untuk keluarga, wahana yang santai, ada juga wahana air, ada wahana yang horror serem-serem juga ada, dan wahana ekstrim pun juga ada. Dan di Saloka ini terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada pesisir, yang kedua ada balalantara, ada kamayai, ada segera prada atau arunjam, dan yang terakhir ada zona balalantara. Untuk jam operasional dari Saloka sendiri jam berapa? Untuk jam operasional, kalau di hari biasa, di hari Senin sampai Kamis, buka dari jam 10 sampai jam 6 malam. Kalau untuk di hari Jumat, buka dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Dan Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, buka di jam 10 pagi dan sampai jam 7 malam. Kalau tiket masuknya, Mbak? Tiket masuknya kita di hari biasa Rp120.000, di weekend Rp150.000. Tapi untuk harga tiket tersebut, itu adalah tiket terusan. Jadi hanya membayar sekali saja di depan, sudah mendapatkan semua wahana. Pengunjung yang datang pun tak hanya dari Semarang saja, tetapi juga luar kota. Seperti Ali, salah satu pengunjung asal kota Solo ini membawa keluarganya untuk menikmati wahana di sini. Bagus sih, lengkap, edukasi untuk anak-anak juga ada. Bagus. Naik ke wahana apa saja, Pak? Itu yang apa itu, roller coaster, terus paku bumi. Rata tadi semuanya rata. Terus arum jeram juga ada. Yang paling favorit atau apa? Paling favorit, saya paling suka karena dengan anak cucu ya, arum jeram. Pada Saloka Hatim Park, masih ada zona lainnya yang berisi wahana-wahana menarik yang bisa dicoba bersama keluarga. Jama personalnya Saloka Park yakni mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Selain full time, kita juga bisa mendapatkan program menarik tiket Saloka at Night, yang hanya membayar Rp80.000 jika kita datang mulai pukul 4 sore. Bagaimana? Anda tertarik untuk berlibur dan seru-seruan bersama keluarga atau pasangan di Saloka Hatim Park? Dari Kabupaten Semarang, Irvan Diardianto melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!